Presiden Ri Jokowi Dodo, Jokowi, menekankan bahwa memasuki tahapan pemilihan umum, pemilu. Serentak tahun 2024 semua pihak harus menjaga stabilitas politik dan keamanan. Hal tersebut disampaikan Presiden Ri Jokowi Dodo, Jokowi, saat membuka Rapat Koordinasi Nasional dan Musyawarah Dewan Partai Bulan Bintang, PBB, Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2023, di Ballroom El Royal Hotel, Kelapa Gading, Jakarta. Masuk ke tahun politik ini yang tinggal satu tahun lagi, ada pipres, ada pilek, betul-betul harus kita jaga dengan baik stabilitas politik, stabilitas keamanan, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi yang ada. Jangan sampai kegentingan global ini ada, kemudian kita masuk ke tahun politik, kemudian mengguncangkan sisi ekonomi, mengembalikannya itu sangat sulit sekali dalam posisi dunia yang tidak pasti, yang sulit diprediksi, yang sulit dikalkulasi seperti yang kita lihat saat ini. Dan kita harapkan dalam kontestasi politik, pilpres maupun pilek, saya selalu titip, jangan menggunakan politik identitas. Sekarang ini bukan eranya lagi politik gontok-gontokan, sekarang ini eranya adu gagasan, kontestasi program, mengadu ide. Saya rasa, saya setuju tadi yang disampaikan oleh Prof Yusril. Kita semuanya harus menjaga persatuan, jangan mengorbankan kepentingan bangsa, untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan partai, dan yang lain-lainnya. Dan sekali lagi, mari kita bersama-sama, kalau menang itu menanglah dengan intelek, kalau menang itu menanglah dengan santun, dan kalau kita ingin menang, menanglah kita dengan cara-cara yang bersahabat.